Hai semua assalamualaikum di video kali ini aku membuat bolu coklat mini ini enak banget rasanya nyoklat banget buat temen-temen yang penasaran apa aja bahannya dan bagaimana caranya simak videonya hingga selesai dan buat temen-temen yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya pertama-tama disini udah aku siapkan 250 ml air untuk akhirnya suhu ruang aja ya selanjutnya disini aku mau tambahkan dengan 2 saset susu ketal manis coklat nah ini kita aduk aja hingga tercampur rata ya nah kalau udah rata seperti ini kemudian kita sisihkan terlebih dahulu lanjut disini aku mau siapkan bahan keringnya untuk bahan keringnya disini aku mau pakai tepung terigu pakai protein sedang ya pakai segitiga biru ini aku gunakan 200 gram selanjutnya aku pakai 50 gram coklat bubuk ini ada setengah sendok teh garam baking powder dan soda kue masing-masing setengah sendok teh selanjutnya ini aku ayak terlebih dahulu biasanya itu untuk coklat bubuknya itu ada yang bergerindri seperti ini yang menggumpal ya nah ini harus disaring temen-temen ya seperti ini nah ini selanjutnya kita aduk hingga tercampur rata seperti ini kalau udah rata baru ini kita sisihkan terlebih dahulu selanjutnya disini udah aku siapkan mangkok yang kering dan bersih ya kemudian ini aku pecahkan dua butir telur aku tambahkan gula pasir sebanyak 200 gram lanjut ini aku mau kocok aja temen-temen bisa menggunakan whisker seperti ini ini kita kocok hingga gula pasir larut tapi disini aku mau menggunakan hand mixer portable ya seperti ini nah ini tinggal pencet aja dan ini kita mixer sebentar aja enggak sampai satu menit kira-kira udah larut untuk gula pasirnya ya nah seperti ini ini sebentar aja enggak sampai satu menit ya temen-temen selanjutnya ini kita masukkan bahan cair tadi kemudian ini aku cocok sebentar aja diaduk pakai whisker biasa ya enggak papa nah kalau udah tercampur rata selanjutnya ini kita masukkan bahan kering disini ini aku masukkannya secara bertahap ya masukkan dua kali tahap kemudian ini aku aduk menggunakan whisker seperti ini nah kalau udah agak tercampur rata seperti ini baru kita masukkan sisa bahan kering tadi ya nah ini kita lanjutkan kita aduk hingga benar-benar tercampur rata untuk semua bahannya untuk konsistensi adonan seperti ini nah kalau udah rata seperti ini selanjutnya bahan yang terakhir kita masukkan adalah minyak sayur atau minyak goreng kalau enggak ada minyak sayur ini sebanyak 150 ml nah ini kita aduk pelan-pelan aja biar tidak nyiprat-nyiprat ya Nah seperti ini untuk konsistensi adonannya selanjutnya disini aku mau sisihkan terlebih dahulu kemudian disini udah aku siapkan cetakan seperti ini ini kita oles dengan menggunakan minyak goreng tipis aja ini kita lakukan hal yang sama ke semua cetakan ya seperti ini kemudian ini kita tuang adonan jangan penuh-penuh ya 3 per 4 cetakan aja nanti karena bolunya ini akan mengembang nah 3 per 4 bagian aja seperti ini ini kita lakukan hal yang sama ke semua cetakan nah kalau udah selesai seperti ini baru kita kukus ya sebelumnya untuk kukusannya ini udah aku panaskan ini kita tata di atas kukusan disini aku pakai kelakat untuk satu resep ini hasilnya lumayan banyak ya temen-temen selanjutnya ini kita kukus hingga matang untuk waktunya kurang lebih selama 20 hingga 25 menit dengan api sedang cenderung kecil nah kalau temen-temen pakai kukusan biasa jangan lupa untuk tutupnya diberi alas kain bersih ya biar tidak menetes untuk airnya ke dalam bolunya nah ini setelah matang hasilnya selanjutnya ini kita angkat nah masih kondisi hangat seperti ini segera keluarkan dari cetakan ya kalau masih hangat disini mudah banget mengeluarkannya nah ini tidak lengket ya temen-temen asal kita tadi mengoles minyak gorengnya rata nah ini kita keluarkan semua terlebih dahulu untuk bolunya disini aku taruh di cooling rack ya biar cepat dingin nah ini aku keluarkan semua terlebih dahulu ya bolunya dari cetakannya dan ini hasilnya temen-temen hasilnya lumayan banyak selanjutnya kalau udah dingin disini aku mau oles dengan buttercream mocha untuk resep buttercreamnya nanti aku tulis di deskripsi box ya temen-temen selanjutnya disini aku celupin ke dalam mesis coklat seperti ini nah seperti ini hasilnya nah ini yang udah selesai aku balut dengan buttercream dan mesis coklat selanjutnya disini aku mau tambahkan topping pakai slice strawberry ya tapi ini optional di skip juga nggak papa nah ini bolu coklat mininya udah selesai aku topping ini hasilnya untuk satu resep lumayan banyak ya nah ini yang udah jadi bentuknya lucu banget kan kalau nggak ada cetakan seperti ini kalian bisa memakai cetakan bentuk yang lain ya jadi bebas mau cetakan apa dan untuk teksturnya bolunya ini lembut banget nah seperti ini dan rasanya ini manisnya pas nyoklat pokoknya mantep banget ini anak-anak pasti suka dan untuk satu resep ini ini menggunakan cetakan seperti ini menghasilkan 24 buah ya tapi untuk yang 4 buah tadi udah dimakan sama anak-anak jadi ini tinggal 20 buah tapi bener ini enak banget kalian wajib coba pasti anak-anak suka nah sekian dulu video dari aku semoga bermanfaat dan menginspirasi mohon maaf jika ada salah kata sampai ketemu aku di video berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati